Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Toker selamat siang selamat siang jadi kita jumpa lagi nih jumpa lagi pada podcast kita kali ini dan pada podcast kali ini kembali tentu saja kita akan kedatangan narasumber kita dan nantinya kita akan membahas jadi ini ini Bung Wil dan apa tips and trick untuk dapat beasiswa tapi part 2 ya karena kita yang pertama kita sudah pernah membahas sekali dengan Kak Mualim ya betul sekarang kita ada narasumber lagi dan ini mungkin insya Allah pasti tidak akan kalah seru ini perbincangan kita di siang hari ini betul oke sepertinya Tokers studio kita kali ini agak canggung sedikit karena sudah beberapa minggu baru kembali ke mesin kita lagi jadi baik para Tokers hari ini kita kedatangan kebetulan kebetulan narasumber kita hari sekarang ini lagi tiba di Makassar sehingga baru tiba di Makassar yang juga adalah teman kita kawan kita dimana tim kreatif Tok 9 mencoba untuk mengundang beliau untuk sharing beliau saja untuk saling berbagi pada podcast Talk Solapan jadi podcast kita kali ini kita akan berbicara tentang apa-apa saja sih tips dan trik ataukah ada tidak tips dan trik itu untuk teman-teman yang lagi berjuang nih untuk studi lanjut baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri nah dari situ kita sambut saudara kita ya saudara saudara kita atas nama baik saudara saya memanggilnya Bro Bro Heru boleh saya panggil Bro juga boleh 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 oke gimana kabarnya Bro Heru baik Alhamdulillah baik sekali baik sekali sekarang sudah berapa lama tiba di Makassar emm di Makassar ya emm kurang lebih dua hari dua hari baru dua hari dua hari sebelumnya sebulan 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 di tanah dan air ini kita ya tapi di Makassar baru begitu sampai di Makassar ya kemudian langsung diculik 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 kalau pulang dulu di kampung mengasingkan diri mengasingkan diri bersama dengan ikan-ikan asin ikan-ikan setelah sebulan baru rilis lagi ke Makassar ya sebenarnya dalam program research research yang membuat saya lumayan lama diasingkan di kampung begitu ya karena begitu saya lama ya etik saya itu baru clear sekitar 6 bulan 6 bulan jadi saya propose research ethics sejak April ya kemudian clear sekitar pertengahan November kemudian saya harus lewati safety clearance juga safety clearance ya safety clearance ethical clearance kemudian tiket saya rilis iya isu ulang 28 November baliknya 28 November kemarin 28 November kemarin tidak langsung research karena begitu datang partisipan saya yang akan saya temui sedang ujian sehingga tidak bisa libur lagi kemudian saya baru kembali ke Makassar kemarin betul sekali jadi para talkers Bro Hero ini adalah kawan kita yang juga sekarang sementara studi lanjut di Newcastle University The University of Newcastle The University of Newcastle in Australia Australia bukan di Inggris bukan di Inggris jadi Bro Hero sedang lanjut dan sekarang sudah masuk tahun ke-3 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 ya tahun ke-3 berarti ini tahun terakhir ya gitu ya belum belum masih ada like 2 years more oke jadi total baru 2 tahun baru 2 tahun dikatakan masuk tahun ke-3 tahun ke-3 sudah masuk tahun ke-3 tahun ke-3 pasnya tahun ke-3 mungkin saat saya enroll di August Agustus Agustus nanti pas 3 tahun pas 3 tahun Agustus 2020 ya 2020 oh Agustus tahun ini berarti ya betul sekali baru masuk nah hanya sekedar informasi ya apa itu sebelumnya sebelumnya kenapa sampai saya kenapa sampai kami mengundang Bro Hero ini yang pertama adalah Bro Hero kawan kita saya mengenal iya saya mengenalnya di waktu masih bersama di Universitas Hasanuddin selain itu jumpa dan juga ternyata kami sekampung sebenarnya kita sudah ketemu somewhere somewhere beberapa tahun lalu lalu kita di beberapa kegiatan karena waktu itu masih maksudnya sebelum kuliah sebelum kuliah saya masih di tingkatan SMA ikut Inggris beberapa meeting club kegiatan Universitas sehingga jumpa di berbagai kegiatan bahasa Inggris dan sebagainya nah terus jumpa lagi di UNHAS akhirnya Bung Hero juga sempat eh Bro mendaftar juga gitu kan tetapi karena masih memilih Makassar jadi betul betul dan ternyata saya juga kenal ya karena dulu kampus angkatan di di kampus di kampus di kampus di kampus iya betul kampus ungu kampus andalan iya 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 betul baik para talkers nah hari ini kita ingin mengupas tuntas seperti apa sih perjalanan Bung Hero ini iya atau Bro Hero di Australia sehingga ingin berkuliah melanjutkan studi di New the University of New Castle in Australia gitu apakah memang dari awal sudah ada di benaknya terpikir atau niatannya untuk studi lanjut di luar negeri atau hanya ah saya tidak punya niat nih atau tiba-tiba ataukah ada seseorang yang tiba-tiba memberikan inspirasi kamu lanjut atau gimana atau memang sudah direncanakan itu memang sudah direncanakan sebelumnya gimana Bung gimana ceritanya nih bisa oke saya harus mulai dari outside dari awal bagaimana iya dari awal boleh boleh karena setiap setiap orang yang studi pasti mereka punya cerita tersebut masing-masing ceritanya berbeda semua kan iya ada kesamaan mungkin beberapa kalimat iya kalau kita throwback ke belakang ya seperti yang dibilang sister kita tadi saya dari UNM juga iya saya mulai dari awalnya saya apply untuk pendidikan seni rupa pendidikan seni rupa oh jadi saya daftar waktu itu namanya SPMB kan iya betul saya apply di pendidikan seni rupa iya saya suka gambar-gambar apa saja jadi semua buku catatan saya itu dari awal sampai akhirnya isinya karikatur semua karikatur wah berarti bakatnya talentednya memang di drawing cuman ada juga senang mempelajari bahasa yang pasti apa saja yang tidak ada hubungannya dengan hitungan saya suka oh yang penting bukan hitungan kayaknya kita satu kopi ini ya pasti tidak menghitung ya saya ketika diminta tanya hafal tanggal lahir apalah semua nomor-nomor bingung ya jadi kemudian waktu itu kan ada tes bakat tes bakat ya betul jadi di malam waktu tes bakat itu kemudian saya berpikir ya satu waktu ini saya tidak mendiskreditkan seorang pelukis misalnya ya saya tidak terlalu bakat melukis natural atau yang mirip betul ya saya hanya senang gambar-gambar ya tapi saya pikir kalau saya misalnya masuk dan menekuni bidang ini tidak selamanya orang itu minta digambar gitu kan bagaimana caranya suatu waktu saya survive ya akhirnya saya tidak jadi ngambil seni rupa seni rupa ya kemudian di UNM ada pendaftaran golombang kedua golombang kedua oh oke disitu ada business english kan business english diploma tiga ya saya apply di business english karena ada hubungan dulu waktu hubungan bukan hubungan apa-apa maksudnya fieldnya related yang di previous waktu SMK itu ya saya masuk di jurusan usaha perjalanan wisata ya oke ah baik begitu jadi banting setir ya sedang juga dengan bahasa yang pasti tapi sempat lulus disitu lulus di seni waktu ada pilihan saya tidak lanjut ke tes bakatnya oh tidak lanjut ke tes bakatnya jadi ada tahapan-tahapan ya tapi di seni kan setelah itu ada tes bakat ada tes bakat jadi disimpan bola di depan ya terus kita disuruh gambar akhirnya waktu itu saya hanya melihat-lihat dari luar dan tidak ikut dan tidak ikut karena sudah berubah pikiran berubah pikiran saya daftar ulang lagi lah oke akhirnya yang yang muncul waktu itu untuk program ya gelombang kedua di bahasa itu hanya ada bahasa Jerman kalau tidak salah dengan ya ya ada bisnis inggris betul masuk kelas saya di jurusan bisnis inggris ya singkat cerita di waktu semester lima ya ada teman saya yang jurusan pendidikan ya ya sebut saja si A ya memanggil saya untuk coba coba melamar di sebuah lembaga pendidikan bahasa Inggris oke saya ingat betul teman saya bilang bahwa yang akan diteskan nanti setelah wawancara saat mikro teaching itu adalah conditional sentence conditional sentence jadi ini awal mulanya saya masuk di dunia saking berkesannya ini conditional sentence ya conditional sentence jadi sesuatu yang bisa terjadi kita proyeksi bisa terjadi sesuatu yang kita proyeksi tidak mungkin terjadi saya masih ingat itu jadi saya hafal betul bagaimana caranya iya secara referensi diskusi bagaimana kira-kira saya ajarkan iya iya akhirnya saya diterimalah di lembaga kursus lembaga kursus itu iya dan mengajar sampai saya selesai di bisnis Inggris oh karena saya sudah agak enjoy iya mengajar akhirnya saya putuskan untuk lanjut disetarakan disetarakan penyetaraan penyetaraan satu tahun lagi satu tahun lagi untuk SPD ya untuk dapat sarjana pendidikan sarjana pendidikannya niat saya waktu itu juga belum belum ada niat untuk lanjut kuliah lagi pikir saya begitu saya selesai saya pulang kampung gitu iya jadi guru mengajar ya mengajar pulang ke selayar pulang ke selayar iya bertemu orang-orang iya jadi ada waktu dimana orang di rumah sudah nunggu saya dengan makanan favorit saya pulang lah iya pulang lah sampai saya bertemu dengan teman-teman lama yang sudah lama mengajar di sana iya berarti sempat menganggur dulu atau tidak tidak maksud saya nahan setahun dua tahun dulu baru lanjut lagi itu ada ceritanya nanti cuma tidak menganggur oh cuma tidak iya iya jadi saya pulang di sana iya selama dua hari di sana saya bertemu dengan teman-teman lain yang sudah lama pulang iya mengajar di sana dan semua curhat sama saya gitu iya curhatnya gimana curhatnya saya sudah lama di sini sudah tiga tahun oke iya kan menjadi guru honorer iya sebenarnya saya mau katanya cari kerja juga di Makassar gitu atau cari kerjaan lain yang kira-kira lebih bagus iya iya cuman saya sudah lima tahun di sini kalau saya tinggalkan bagaimana dengan pengabdian saya gitu betul-betul orang semua terparadikma di bagian itu iya singkat cerita gorengan yang kami makan malam itu iya bilnya jatuh ke saya iya kan pulanglah saya ke rumah lagi diskusi dengan orang rumah saya bilang sepertinya minggu depan saya harus balik lagi ke Makassar ke Makassar niat saya saya batalkan pulanglah saya ke Makassar kembali kemudian saya ketemu dengan teman lagi iya dia mengajar di salah satu lembaga bahasa Inggris juga iya cuma tempatnya agak keren yang yg di gedung skyscraper itu diundang lah saya kesana saya masih masuk tawarannya juga lumayan ok saya diam di sana saya sempat juga disana dulu saya berdiam diri disana selama 3 tahun kemudian dari teman lagi teman ngopi, pokoknya teman itu enak punya banyak teman dari situ saya lihat ada peluang beasiswa cuma sebelumnya ada lagi teman saya yang nyuruh kamu kuliah kamu kuliah dulu sekarang saya ada keperluan tapi kamu usahakan sampai titik darah penghabisan kalau misalnya uangnya tidak cukup, tentu saya tambahkan harus berusaha dulu saya ke UNHAS saya ke UNHAS ngambil formulir untuk S2 disitu saya masih bingung ada beasiswanya apa tidak, yang pasti saya centang di formulir pendaptaran itu kan ada 3 sumber biaya dicentang beasiswa ada disitu biaya pribadi tugas belajar dan beasiswa saya langsung centang beasiswa alasannya kalau saya centang beasiswa ini artinya pembayaran SPP saya ini masih ditangguhkan sampai ada pengumuman karena waktu itu belum dapat beasiswa sekarang sudah bisa once you register you pay you pay mau lolos tidak lolos itu urusan Anda saya daftar seperti itu ceritanya begitu saya kembali lagi ke tempat saya mengajar ketemulah lagi saya sama orang lain yang pernah juga apply beasiswa itu oke nah kemudian dikasihlah saya di sebuah flash disk sebundel-bundelnya bagaimana cara daftar apply dan sebagainya pulanglah saya waktu itu masih warnet pulanglah saya warnet di sebuah warnet di perumahan dosen parantambung gitu parantambung gitu ya saya isi saya fill in formulirnya requirenya maksimal 25 tahun dan saya waktu itu 6 hari lagi 26 tahun it was lucky ya jadi saya apply akhirnya terima terima di unhas terima beasiswanya juga mulailah saya disitu kuliah S2 disitu juga belum sampai cuma karena waktu itu sudah terlanjur masuk di akademik dan ketemu dengan orang-orang yang senang kuliah gitu kuliah jadi saya dasarnya kalau ditanya tadi pertanyaannya apakah sudah dipersiapkan sebelumnya tidak sama sekali iya iya jadi saya orang senang yang kayak orang kesana gitu slow aja gitu ya ikut juga ikut juga ya slow biarkan aja mengalir biarkan aja mengalir teman-teman saya waktu itu selesai duluan saya selesai agak di belakangan pas 2 tahun alhamdulillahnya tidak bayar SPP lagi tidak dapat ya iya tidak dapat pembayaran baru waktu itu saya dapat pembayaran lagi 2 kali membayar saya pas pas ya pas terakhirnya tidak membayar oke iya jadi teman-teman yang lain sudah baru uji selesai ujian hasil yes dia sudah prepare untuk bikin proposal lagi proposal lagi untuk karena waktu itu LPDP sudah mulai muncul jaket-jaketnya di kampus itu sudah kelihatan iya iya sudah menanya itu LPDP apa LPDP apa saya belum tertarik untuk ngulik LPDP itu apa sih yes kenapa saya sebut LPDP karena ya beasiswa saya dari LPDP ya harus 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 disebutkan harus disebutkan karena tadi saya tidak sponsor ini dari beasiswa saya itu LPDP kan ya kemudian jaket-jaket LPDP tas-tas LPDP itu sudah muncul seketa tahun 2014 kita tidak tahu LPDP itu apa ya kan kemudian teman saya sudah mempersiapkan mau apply beasiswa itu konsultasi dengan dosen-dosen pemimpin sebelumnya ada sekitar 10 orang teman saya itu sudah mulai menyiapkan IELTS berbulan-bulan sebelum pendaptaran menyiapkan TOEFL saya belum masih enjoy karena saya belum selesai sudah waktu itu saya 2015 kita bareng kalau tidak salah ya ya sepertinya karena saya 2 tahun 2 tahun beasiswa setahun nambah setahun jadi berarti awal masuk ke S2 tahun 2013 ya 2013 Bung Heru saya masuknya 2012 cuman bersamaan wisuda saya nambah setahun oh gitu jadi kata teman eh dan ini kok tidak pikir ini orang mau bayar lagi satu semester dua semester jadi saya katakan pemerintah ini sudah terlalu baik untuk kita makanya kita kembalikan juga duit pemerintah padahal pusing juga padahal pusing padahal pusing dimana cari tambah uang jadi singkat cerita ada teman saya dua orang yang lolos beasiswa tahap pertama itu tahap pertama Bung Umar ya Bung Umar sama Bung Umar dan sebut saja L L LBDP ya bukan ini nama orang nama orang oh iya iya maksudnya lolos di LBDP iya iya lolos di beasiswa iya kemudian Umar mendaftar iya cuman sebenarnya berkasa juga sudah ada waktu itu kan LBDP masih nerima TOEFL TOEFL iya sekarang sudah tidak bisa iya iya ceritanya lagi berlanjut setelah saya di istilahnya kita di kandampasa kan iya iya kandampasa ya jadi teman saya yang 10 orang tadi ini akan tes tes TOEFL dan saya adalah orang ke 10 gitu oke jadi ada 10 orang yang mendaftar tapi satunya tidak jadi iya sehingga nama saya yang dimasukkan nama saya sudah masuk kemudian ditelepon kamu orang ke 10 ini pelakunya siapa? si Umar oh si Umar umar yang lain ya umar umar iya 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 saya harus daftar yes levelnya katanya kalau kamu tidak datang semua tidak ikut saya daftar kita cari target 5.50 nilai saya tipis berapa nilainya? sekitar 5.40 something tidak sampai 5.50 jadi saya merasa rugi uang saya 500 ribu 500 ribu akhirnya karena kepanasan tes lagi sampai dapat nilai 550 sekian dapatlah saya nilai TOEFLnya sampai satu waktu satu malam begitu besok pengumuman LPDP itu ada teman saya Umar tadi ini yang di rumah dan bercerita panjang lebar apa yang terjadi what will be happen what will not be happen they couldn't get the scholars kalau dia tidak dapat seperti itu kemudian subuhnya di hari besoknya besoknya dia menelpon saya bahwa kabar baik dia sedang diterima LPDP nya lolos dan dia menanyakan ke saya apakah kamu tidak panas pokoknya kamu tidak terbakar saya tidak kepanasan malah sekarang jadi terbakar terbakar di periode berikutnya saya daftar juga saya daftar di LPDP saya daftar di LPDP tanpa pernah mengikuti salah satu kegiatan tips and trick mengikuti beasiswa luar negeri langsung ya ini ya langsung ya tapi awalnya itu awalnya setelah dibakar ya setelah dibakar setelah diberi semangat oleh Bung Umar ini sudah ada niat disitu sudah ah maksud saya wah saya harus capek nih gitu ataukah hanya sebatas karena ini late to fall saya saya harus belajar IELS atau gimana jadi setelah saya ikut-ikutan seperti masuk di komunitas yang 10 orang tadi itu ikut tu fall saya juga sudah mulai terpengaruh begitu dan 10 orang ini scholarship hunter semua scholarship hunter semua saya sebenarnya cedangan oh gitu ya opsional ya dari kesepuluh kami ini yang sempat dapat beasiswa itu tiga orang termasuk saya jadi dua orang sebelumnya temannya Umar satu lagi dan saya cuma teman kita yang satu lagi ini karena sesuatu dan lain hal sehingga dia tidak jadi berangkat sampai hari ini dia tidak berangkat seperti itu kemudian saya apply tanpa saya bilang lagi tadi tanpa pernah mengikuti kegiatan satu pun tips dan trik mencari beasiswa ke luar negeri yang saya temani ngobrol adalah teman-teman yang ikut saja yang ikut saja yang saya tanyakan adalah berkas apa yang harus yang harus kita butuhkan dan jawabannya google it google it oke ini otodidak ini saya dapet jawabannya saya google cari LPDP sekian bagaimana cara bikin akun saya bikin akun di somewhere di jalan sahabat saya upload seminggu sebelum tutup itu webnya LPDP lagi sibuk-sibuknya jadi sempat down lama sekali prosesnya cuma sambil download film di Indoxx1 sekarang sudah mau di blog begitu saya upload masuk kemudian saya harus cari rekomendasi dari profesor saya kembali ke UNHAS dosen kita dulu oh yang oke kemudian salah satu dari dosen kita saya sebut namanya ibu Nazmila iya alumni Australia kemudian dia bertanya her kamu mau kuliah kemana sebenarnya jawaban saya sederhana saya anywhere di Australia gitu saya sembarang saya bilang sembarang saja universitas apa yang pasti di Australia kemudian dengan sikat dia bilang di kampus kumako dia bilang di kampus saya saja saya bilang dimana itu katanya di University of Newcastle Australia kemudian saya pulang saya cari googling lagi dimana posisinya sebenarnya Newcastle ini kan banyak orang yang pikirnya Newcastle itu ada di Inggris ternyata di Australia juga ada Newcastle ada Toronto juga yang tidak di Kanada Toronto ke Newcastle dapat Toronto hanya 30 menit dari Newcastle itu Toronto bukan di Kanada bukan Toronto University it's a suburb ada suburb namanya Toronto oke saya googling posisinya Newcastle itu ternyata dekat ke Sydney jadi dia kota kecil mungkin kalau ukurannya kalau di New South Wales Newcastle itu kota terbesar kedua setelah Sydney cuma kalau soal ramai mungkin macetnya itu lebih macet di Makassar daripada di Newcastle Newcastle itu enak kemudian orangnya friendly lebih banyak orang lokal di sana dibandingkan dengan foreign people lebih banyak lah jadi untuk mengacquire languages lebih terbuka peluang lebih banyak lah kita tahu betul sekali ya nah sampai setelah percakapan dengan Ibu Menasmi lah nih Ibu dari situ apply kemudian saya apply ini gak pernah pindah-pindah kampus ya langsung di situ jadi sebenarnya jadi konteks professor dulu cari cadangan sebenarnya jadi yang saya tulis jadi yang saya tulis di formulir aplikasi LPDP saya itu karena kan kita sudah harus tulis kampus tujuannya apa jadi saya sudah menulis University of Newcastle dan saya google saya pelajari gimana letaknya University of Newcastle ini sambil saya cari supervisor disitu supervisor dapat jadi ini sudah masuk di bagian tips tips saya bilang tadi ya para talkers tadi kita sebelum melakukan podcast ini kita sempat ber ya apa sih yang kita mau share kepada teman-teman talkers dan ternyata bung Heru tadi mau bilang tips and trick tips and trick gitu jadi kayaknya kita mau masuk karena itu tips and trick tadi sempat dikatakan bung Heru tidak ada itu namanya tips and trick yang namanya ya kamu menulis ya daftar gitu saya berpikiran sederhana yang saya sebut tadi itu saya sebut saja tips padahal sebenarnya itu bukan tips itu adalah sistem yang harus diikuti memang seperti caranya prosedur saya masuk saya masuk di University saya sudah tentukan tadi saya mau di beasiswa saya saya bilang ke scholarship itu saya mau ke Newcastle University karena saya sudah bilang seperti itu maka saya harus mencari Newcastle University informasinya kan informasinya betul sekali itu menurut bro Wildan dan sister Dian itu masuk tips apa tidak itu menurut saya prosedur kan saya terserah mau dikatakan tips berarti tipsnya ikut prosedur ikut prosedurnya jadi saya masuk di situ kemudian kontak supervisor kontak supervisor nah ini bagian yang tersulit sebenarnya untuk saya karena study PhD by research atau siapa saja yang mau ngambil master of philosophy dia harus cari supervisor karena di Australia itu ada yang by course dengan by research kalau yang by research harus dimulai dengan searching for university kemudian cari supervisor yang related to our research karena tidak akan ada yang mau membalas email kita kalau ternyata filter sesnya tidak sama jadi apa yang saya lakukan waktu itu adalah saya maksud saya karena beasiswanya sudah dapat waktu itu saya ikuti beasiswa LPDP dan dapat kalau mau misalnya ditanya bagaimana saya lulus nanti boleh lah jadi itu dapat beasiswanya dulu baru cari kampung saya dapat beasiswa cuman saya belum mempunyai LOE unconditional waktu itu saya sudah sudah punya conditional sudah ada conditional dan saya sudah memperlihatkan ke beasiswa bahwa saya sudah koresponden dengan supervisor meskipun supervisor saya belum bilang saya terima kamu tapi dia tertarik bisa enggak kamu perlihatkan saya proposalnya itu juga awalnya di Newcastle saya belum dapat supervisernya saya kemudian ber-email lagi ke kampus mana saja di Australia karena masih boleh waktu itu perpindahan kampus sekarang sudah tidak bisa saya dapat satu supervisor di University of New South Wales di Sydney cuman dia balas I'm interested to be your supervisor but I'm not available this year she was not available that year so he said she said if you really wanted to go for overseas study and wanted me to be your supervisor you can go for next year go for the next year jadi you really no I I skip kemudian masuk lagi saya ke Newcastle University satu yang membuat saya senang lagi di kampus saya itu adalah logonya saya ini orang penggemar gambar warna monokrom hitam putih hitam putih kalau mau lihat kembali lagi tadi jiwa seni rupa ini ya kan ini simbol seperti kuda kuda ya dan di bawah seperti ombak jadi mirip-mirip dengan logonya di UNM kan di Newcastle itu berarti filosofi sekali saya senang dengan logonya senang sekali dengan gambarnya ini gambar kuda sebenarnya tapi di bawahnya sebenarnya itu ombak ombak di Newcastle itu adalah kota pantai ada Norbis Beach banyak merwether beach orang senang itu yang membuat saya tertarik salah satunya lagi salah satunya lagi tapi bukan bagian tips and trick itu ya bukan jadi gak usah ya jangan perhatikan kemudian saya email satu orang ketemulah saya dengan salah seorang full professor di University of Newcastle namanya Professor James Albright beliolah yang beliolah yang kemudian begitu saya email pagi sore balas sorenya balas begitu dia balas email saya langsung dia sisi ke graduate research email saya disisikan ke graduate research sehingga aplikasi saya melompat dua kali at the same day oke berarti fast response ya fast response fast response kemudian setelah itu orang graduate research email saya yes saya sudah kirimkan proposal like 30 pages proposal but then the graduate research say please make it in more than not more than two pages 30 halaman membuat proposal 30 halaman menjadi dua halaman berarti memang kita standar nulis draft itu terlalu banyak terlalu banyak padahal sebenarnya konten dua halaman cukup kemudian saya daftar email saya saya cukupkan dicukupkan dicukupkan jadi dari score IELTS saya overall dari awal sebenarnya sudah cukup sudah cukup requirements nya itu each band score harus tidak kurang dari 0.6 oke meskipun misalnya sudah IELTS nya 8 tapi ada 5,5 tidak bisa harus 6 harus 6 semuanya jadi saya dapat salah satu nilai saya yang paling hancur adalah reading reading jadi nilai reading saya itu 5,5 saya tidak harus ulang lagi tes IELTS jadi ulang lagi ulang saya dapat IELTS nya itu pas setelah tes yang ketiga kalinya jadi tes pertama dapat nilai overall dapat cuma nilai reading nya kurang 5,5 cuma karena waktu itu saya sudah lama dan dengar isu kalau misalnya tidak berangkat tahun ini maka besisonya putus sehingga begitu IELTS saya keluar hari ini saya daftar lagi daftar lagi bukan orang kaya tapi mau saya mau bilang orang kaya 3 kali berarti perjuangan Bung Heru ini sudah 3 kali mau ulangi nothing to lose saya sudah dapat besiswanya bahkan saat saya tes saya ketemu seorang ibu yang dia bilang saya tes IELTS ini yang ke 10 kalinya lebih luar biasa lagi effort nya akhirnya nilai saya yang keluar itu mirip dengan yang pertama tidak ada sama sekali bedanya nilainya sama yang kurang juga tetap di reading nya kemudian saya googling lagi bagaimana caranya sebenarnya untuk membuat nilai IELTS stabil Google sebenarnya banyak sumber sekali saya ikuti satu web di youtube tentang tips and tricks IELTS bukan besiswa bukan besiswa IELTS saya ikuti satu kali sehingga pada saat tes yang terakhir itu saya tidak mempelajari skill yang lain hanya reading saja nah begitu nilai nilai IELTS saya saya dapat email bahwa IELTS nya sudah keluar yang pertama yang saya lihat itu adalah nilai reading tapi ini sudah tes yang ketiga kalinya begitu tes terakhir saya lihat nilai reading nya dapat nilai 6,5 saya bilang saya berangkat jadi kalau soal IELTS sepertinya memang tidak akan berubah di lainnya nilai saya kan tes saya yang pertama nilainya sama persis nilainya masing-masing band skornya sama mirip tes kedua saya tidak persiapkan mirip sama lagi kemudian yang ketiga sebaiknya cari saja yang bobol pelajari disitu saja kita kembali ke beasiswa kan bukan IELTS jadi untuk tapi itu tips juga tips itu tips and trick untuk IELTS tapi untuk tips and trick untuk beasiswa itu tidak ada belum bahas nanti lihat bagaimana perbincangan jadi sampai kemudian itu berkasnya beres akhirnya saya berangkat ke Australia itu sekitar bulan-bulan sorry saya sebenarnya sudah PhD di Australia cuma tidak bisa membedakan bulan Juli atau bulan Juni sebenarnya yang mana duluan luar biasa saya masih kesulitan kalau itu saya masih bisa membedakan kalau Juli itu bulan 7 saya tidak tahu yang mana Juni yang mana Juli duluan jadi sebut saja bulan 7 bulan 7 yang parah lagi saya tidak tahu apa bedanya anak sulung sama apa anak bungsu anak bungsu ya sama oke baiklah saya sebut bulan 7 saya berangkat ya bulan Juli bulan Juli bulan Juli bukan Juni ya 2017 karena sebelumnya kita sempat sempat bertemu ini lagi prosesnya saya sangat beruntung kenal sama Bro Wildan karena waktu itu di kampus Unismu ini ada seorang yang dari University of Newcastle Newcastle oke nah kemudian jadi pas waktu itu waktu itu Bro Heru dan Bro saya ini mau ke Newcastle kebetulan nih ada ada sementara bertugas Australian volunteer yang juga baik orangnya dokter Evan dokter Evan jadi saya minta datang jadi sebenarnya saya harus berterima kasih ke Unismu juga sebenarnya sebetulnya lewat dokter Evan lewat dokter Evan Doran dokter Evan Doran itu sedang dalam proses pengurusan waktu itu waktu itu saya sisa berangkat sisa berangkat sisa berangkat but I don't have any idea where will I go when I arrive jadi dia kasih tau saya kebetulan kita ada teman dari University of Newcastle what I have in my mind that time saya bilang mungkin ada dosen di Unismu yang alumni Newcastle pikiran saya mungkin orang dosen Unismu orang asli Makassar yang pernah kuliah di Newcastle kemudian saya datang lah kesini ternyata yang ketemu wow he is a bullet real real jadi kita ngobrol jadi ngobrol dulu sama Evan ngobrol seputar Newcastle seperti apa saya bilang saya mau ke sana oh it's my university it's my city betul saya kemudian beberapa bulan saya tanya lagi bro Will dan Evan sudah berangkat ya sudah selesai ya di Australia pas juga saya mau berangkat jadi Evan tiba duluan tiba duluan tiba duluan like three months after his arrival kemudian saya landing di negara kangaroo juga kemudian saya stay like a week in Sydney tinggal di Sydney sekitar seminggu karena ternyata saya belum meet and greet cuman saya sengaja berangkat duluan untuk tahu jalan cari informasi cari informasi saya ke sana tinggal sekitar seminggu di rumahnya teman di Sydney kemudian saya kontak Evan saya bilang saya akan ke sana observasi kampus hari ini gitu kemudian Evan bilang oke kamu kasih tahu saya kamu naik kereta apa kamu turun di Broadmeadow dia bilang ada satu ada satu stasiun yang legendaris yang legendaris disitu basenya kalau di Makassar PSM disana punya New Castle Jets sama New Castle Knight New Castle Jets itu bola New Castle Knight rugby jadi itu di di Broadmeadow Station itu home basenya disitu jadi itu saya turun kereta berhenti Evan ada di Evan sudah standby sudah menunggu disana ini harus didengar oleh Dr. Evan ya Evan hi Evan i'm talking to you kemudian apalagi ya dia nunggu saya disana kemudian ngajak saya mutar kampus karena saya tidak tahu any Indonesian waktu saya sampai di New Castle tidak sempat cari saya tidak kenal siapapun disana di New Castle begitu Evan ajak saya tapi waktu itu sendiri? sendiri naik keretanya dari Sydney sendiri sendiri Australia-nya sendiri Australia-nya sendiri ibu tidak dijinkan ikut ibu saya kan tidak bisa bahasa Inggris di kampung maksudnya penerima beasiswa penerima beasiswa yang lain penerima beasiswa yang lain kan tidak semua satu kota kan bisa saja di kota yang berbeda jadi waktu itu saya berangkat sendiri memang tidak ada teman waktu itu ya tidak ada teman ada teman saya cuma dia akan tiba dua minggu setelah saya sampai disana artinya saya yang tiba duluan tiba duluan jadi saya kesana ketemulah Evan dokter Evan saya panggil dia Evan sebenarnya dia beliau itu kalau dipanggil dokter Evan hey Dan call me dokter Evan panggil saja Evan Pak Evan itu antar saya ke kampus keliling sampai saya ke ada namanya near building near building itu di University of Newcastle itu pusat research jadi semua graduate study masuk di pintu itu saya datang disana diperkenalkan sama Evan we get a new student from Indonesia saya kasih paspor dan sebagainya ternyata di sistemnya saya memang sudah accepted tapi saya belum bisa lakukan apa-apa karena saya belum meet and greet oh iya meet and greet berarti jumpa dulu dengan semua internasional students yang saya harus perjelas disini yang ada di bayangan saya meet and greet seperti itu tadi saya akan datang di sebuah ruangan terus ada ruangan besar hall banyak orang disambut atau dipertemukan semua internasional students ternyata tidak seperti itu terus gimana meet and greet meet and greet meet and greetnya itu ternyata seminggu lagi jadi setelah saya diajak Evan disitu saya belum bisa dapat akses apapun di University sampai saya jalan-jalan di University Global Office saya ketemu dua orang anak Papua kemudian saya bertanya where I can get the accommodation kemudian dia menunjukkan saya karena semua akomodasi disana diatur sama property agent saya berpisah dengan Evan Evan pulang saya pergi dengan orang Indonesia tadi satu orang orang Papua dia adalah orang Indonesia pertama yang saya temui kemudian dari dia saya ketemu satu orang malang mahasiswa master hukum dia yang drive saya ke property cari rumah saya apply rumahnya butuh sekitar dua minggu baru ada jawaban karena banyak sekali berkas yang harus ditandatangani saya kembali ke Sydney lagi jadi baru urus akomodasi sampai disana baru urus akomodasi baru urus akomodasi itu tidak segampang disini ada kamar yang kosong ada betul sekali dia harus butuh bank statement sumber dana dari mana makanya semua BCC itu punya LOG letter of guarantee jadi saya attachkan itu untuk cari rumah saja oke kemudian harus ada satu orang yang bertandatangan disitu yang sudah lama kita kenal di LOG di aplikasi rumah property itu kosan aja kosan aja jadi yang tanda tangan siapa? kalau saya tidak salah saya minta Evan lagi yang tanda tangan dia orang lokal yang saya kenal saya pernah diseritakan juga sama doang saya katanya susah sekali cari akomodasi saya dapat rumahnya kembali ke Sydney lagi seminggu kemudian saya undang meet and greet disini yang saya mau jelaskan meet and greet itu ternyata bukan ketemu mahasiswa internasional yang lain meet and greet itu ternyata kita hanya masuk di library di library saya library begitu sampai di universiti karena jalan saya pakai map cari sendiri semua karena tanda-tanda jelas by app semua ada sampelah saya di main library namanya Aufmuti Library saya naik disitu kemudian saya bertemu dengan satu orang saja begitu saya masuk yang menyambut saya di meet and greet itu adalah satu orang staff dan semua komputer apa yang di meet and greet itu ternyata tidak sepertinya bayangan kita tadi pas katakan meet and greet berarti ada orang kalau kita kayak gitu saya berpikir dipertemukan semua awardee kan awardee di satu tempat nah dari situ welcome welcome ternyata tidak seperti itu begitu saya sampai di sana di kampus itu saya disuruh login semua bikin email kampus aktifasi semua data aktif kemudian saya ke international office bikin student card student card diaktifkan semua baru bisa akses and that's all that's all oke jadi kalau dapat student card aktifasi now you are officially a student jadi semua terfasilitasi terfasilitasi kemudian saya harus menunggu lagi untuk dikasih kunci kantor yes diisikan apa yang kamu butuhkan di dalam kamu butuh apa saja silahkan pilih di warehouse nya kursi nya saya malah disuruh coba dudukin kursi satu satu yang mana yang kamu menurutnya enak ya cover pick that up oke itu masuk mulailah saya PhD nya di officially di Agustus di Agustus 2017 17 17 nya berarti selama beberapa 2-2 bulan ya 2-2 sampai 3 bulan baru masuk baru terdaftar mungkin karena Juli saya datang bulan 7 saya datang bulan 7 Juli 2 pekan itu sebulan sekitar 3 pekan 2-3 pekan 2-3 pekan 2-3 pekan keliling dulu memahami situasi gimana naik kereta ada aplikasi apa dan sebagainya kemudian officially masuk ketemu supervisor di hari pertama langsung dia bilang I don't like the proposal saya gak suka proposalnya he said I only interested in first paragraph one paragraph in your background ternyata itu yang membuat saya membuat dia mau menjadi supervisor saya di satu paragraph di background di background itu selebihnya selebihnya ubah total ubah total saya makasih terus sekali ubah total nah sebenarnya dari sini kita kan biasa untuk para talkers nih yang sementara aktif-aktifnya berjuang untuk studi luar negeri jadi ada beberapa dari beberapa setiap kita kan sudah mengundang sebelumnya juga narasumber yang bercerita dan ternyata semua dari kalangan kita pelamar aplikant-aplikant ini berbeda semua konteks cerita perjalanannya apalagi di Bung Heru pada saat menerima respon dari supervisor yang mengatakan I don't like your proposal so it's like oh my god so you need to rewrite not only rewriting but like I was invited to a new world I haven't been there before yet then I need to read a new theories read a new book all the things searching reading writing and paraphrasing jadi harus baca baru-baru kemudian pahami jadi mulai dari awal judul gimana judul berubah total berubah total gerombak gerombak pokoknya 100% berubah jadi judul yang ekspektasi kita mungkin ketika masih di Makassar dan dibawa karena sebenarnya judul-judul kita ini di Makassar atau let's say judul in common judul kita ini serius sedangkan judul-judul orang disana itu sederhana saya pernah baca sebuah desertasi desertasi judulnya what's happened to Mary Mary is the name of a girl itu judulnya itu judul desertasi itu judul desertasi tidak ada meningkatkan kemampuan ini lewat ini saya pernah dengar juga dari Kak Mehmet bahwasannya ternyata di kampusnya juga ada judul judul desertasinya itu dia hanya menulis tentang the word of happiness jadi kata happy saja yang dibahas sampai sampai satu nah ini tapi kalau mungkin ini hanya ada perspektif ya karena kita mungkin beda kajiannya apa-apa semua cuman dari judul sederhana itu kalau kita baca lebih dalam dia punya landasan teori itu sangat kuat sekali sangat kuat sangat kuat dan teknik menulis orang sana itu jelas sekali di backgroundnya apa judul pembicaraannya tidak lari sedikit dari judul atau gimana tadi kita janjikan apakah beasiswa itu ada tips dan trik nah ini kita pada tahap perbincangan tentang pengalaman Bung Heru pada saat tiba di 2017 di masa supervisor itu mengatakan rombak total nah setelah itu ini kan sudah masuk tahun ketiga Bung Heru nah tadi kita sebelum ini sempat bercerita ternyata ada fase dimana kalau kita disini kan tes proposal dulu gitu ternyata di kampus Bung Heru bukan proposal apa namanya konfirmasi orang sana sebutnya konfirmasi konfirmasi konfirmation jadi statusnya itu confirmed atau not confirmed ya kan nah jadi dari dalam proses satu tahun atau bisa satu tahun setengah satu tahun setengah itu maksimal dikasih itu kalau misalnya lewat harus lewat satu tahun harus ada alasan yang sangat kuat sekali kenapa kita harus mundur nah di kasus saya school mengizinkan saya extend konfirmasinya karena dengan alasan tadi judul berubah total judul berubah total sehingga saya harus membaca membaca lagi judul baru definisi baru teori baru dan sebagainya sehingga saya konfirmasi itu mungkin satu tahun tiga bulan satu tahun tiga bulan nah dari satu satu tahun tiga bulan ini pada saat gimana kalau unconfirm gitu kalau unconfirm ya jadi satu tahun ini sebenarnya bentuk model konfirmasi itu di Indonesia mirip kalau kita ujian proposal ujian proposal mirip cuman di PhD itu di sana berarti ada panel session juga pada saat itu itu yang saya bilang mirip dengan ujian proposal cuman dia ngeri 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 gimana tidak menakuti saya harus bilang bahwa tidak semua orang gagal cuman kalau ditanya ada yang gagal ada yang gagal ada yang gagal kalau misalnya gagal dikasih waktu tiga bulan lagi tiga bulan lagi untuk membaca setelah tiga bulan second apa namanya second attempt tidak lolos dan visa cut off dan dia send home oh oke kayak masa percobaan jadi jadi satu tahun pertama you are a PhD student but when you confirm you are PhD candidate itu perbedaannya dan itu berlaku di semua berlaku i think mostly in Australia jadi satu tahun pertama yang ngeri-ngeri sedap karena kalau misalnya kita tidak lolos tidak lolos pulang maka pulang kasusnya di tempat saya ada mahasiswa internasional yang pulang harus pulang karena sudah tidak bisa tidak bisa lagi wah kalau harus pulang itu tiba di wah sudah selesai pas soalannya kita tidak bisa tinggal lama jadi kalau misalnya tidak konfirmasi tidak confirm yes maka COE itu dicabut COE confirmation of enrollment itu dicabut itu masuk di visa jadi kalau kita kan student visa kan student visa kalau misalnya tidak confirm maka COE dicabut visa dicabut in two weeks in two weeks harus balik harus balik dalam dua dua minggu harus pulang karena visa tidak ada lagi tapi satu hal nih jadi sebelum waktu kita komunikasi pertama dengan supervisor itu memang belum diberitahu ya kalau oke ini kamu harus ubah belum belum ya dia saya bilang tadi ternyata begitu saya ketemu di mejanya dia sudah melingkari satu paragraf yang saya bilang tadi dia bilang this one paragraph yang membuat saya interested to be your supervisor tapi yang lain harus diubah semua tapi tidak diberitahu sebelumnya pas sampai di sana jadi saya pertemu di initial meeting pertama kali begitu ketemu masuk ruangannya begitu saya duduk perkenalan gini-gini I don't like the proposal langsung dia bilang begitu yang membuat saya tertarik ini silahkan kamu pulang coba kamu nulis saya disuruh nulis dulu my education journey sampai saya ngambil PhD terus disuruh bikin artikel macam-macam apa saja yang disuruh saya kerjakan oke suruh tulis pendidikan di Indonesia before and after colonialization saya tulis juga wah pendidikan bahasa Inggris di Indonesia before and after colonialization saya tulis juga ujian nasional di Indonesia saya tulis juga macam-macam berarti ada juga yang yang sampai berarti supervisornya membaca membaca konteks sampai akhirnya dia menyimpulkan ini cocoknya ini wow klopnya disini klopnya disini oke sangat menegahkan tetap tapi confirm itu sudah selesai ya artinya dua tahun ini sudah selesai pas dikatakan confirm satu tahun tiga bulan saya confirm saya confirm Maret 28 yes 2018 2018 kemudian apply for ethical clearance ethical clearance itu April apply nya ethical clearance itu termasuk safety clearance juga safety clearance dan it took like six months jadi ada namanya itu seperti apa ethical clearance itu bagian dari tulisan bagian dari research bagian dari research semua penelitian di Australia itu whether you are lecturers, professors as students harus lewati prosedur yang namanya ethical clearance itu wow dan itu hanya itu seperti ujian atau jadi paper kita yang disubmit no it's by app oh by app aplikasi dan itu hanya formulir yang diisi with a lot of questions jadi dia tanya sekali bagaimana metodologinya it's all about recruiting participants if you are dealing with animals and humans maka harus melewati ethical clearance oh oke jadi what your method what are you going to do with the participants kasus saya itu satu pertanyaan menurut saya silly questions sampai saya harus berpikir bagaimana cara saya menjawab pertanyaannya orang etik saya bilang my participant will be recruited from home not from the school not from the school because if I said I will recruited from the school or from the institutions I talk to the teachers maka orang etik bilang partisipan pasti tertekan karena yang menyuruh dia untuk jadi partisipan adalah up lainnya jadi partisipan sangat dijaga sekali soal etik itu kemudian saya bilang saya mulai dari my local circle ditanya who is your local circle saya bilang my professional network and family kemudian saya akan datangi mereka kemudian saya tanya apakah kamu punya anak yang segini kriterianya begini kalau misalnya ada kemudian saya harus temui anaknya ketemu orang tuanya saya jelaskan ada yang namanya PIC PIC adalah participant information statement itu mirip seperti kontrak kerja jadi kita harus bikin kontrak dengan participant kita yang akan kamu kerjakan selama kamu ikut di pendidikan saya adalah ini saja oke sedetail itu ya sedetail itu kemudian karena partisipannya adalah underage jadi harus ada parent consent dan participant consent di parent consent pun juga harus saya jelaskan bahwa ini yang akan anakmu akan lakukan terus harus ditulis bahwa dia bisa withdraw anytime they like without any reason nah ditanyakan lagi kalau misalnya partisipanmu keluar ada apa? bagaimana dengan datanya? bagaimana dengan datanya? how will you destroy the data? harus dijelaskan lagi datanya nah disini ini sudah bagian safety clearance itu bukan? ini ethics itu baru ethics belum lagi yang jadi ethics itu part of safety berarti dari ethics setelah itu ke safety saya kerjakan barengan barengan jadi kalau safety dia urusannya ke dokter pertama saya harus ketemu GP dulu general practitioner dokter di kampus untuk? saya harus konsultasi they basically say where to go oke say I'm going for the food research and then they say which country are you going to? say Indonesia which island? say Sulawesi in Makassar and then she went into her computer and click where exactly Makassar is and then the list of disease shown up semua penyakit yang potensial ada di Makassar itu muncul muncul kemudian oke ini yang ada di Makassar sekarang kamu saya harus suntik seperti ini go for that jadi saya dapat 4 suntikan 2 kiri 2 kanan 2 kiri 2 kanan vaksin ya vaksin sebelum ke itu dokter kan kemudian ada formulir lagi safety itu ada saya dikasih SOS card saya bilang that's home I say yeah I know that that's your home but now you are part of the university and we are responsible for that jadi ada SOS card saya dikasih ada keterangan jangan makan di pinggir jalan jangan minum air sembarangan dalam hati dia tidak tahu bagaimana enaknya kita duduk lesehan makan di pinggir jalan itu bagian dari safety kemudian kendaraan apa yang akan kamu pakai kamu tinggal di sana dengan siapa apakah rumah itu ada fire alarmnya apakah rumah itu ada exit doornya itu semua detail detail tapi itu itu dalam bentuk aplikasi checklist kemudian selesai saya ke etik lagi etik itu yang lama karena komite etik itu etik itu prosesnya dari school dulu jadi ada peer review peer reviewer beres di school kemudian dikirim ke university university itu ada ada lagi komite etik disitu yang lama because they only need to have a meeting once in fortnight satu kali dua minggu mereka rapat dan bayangkan berapa orang yang ada di dalam disitu yang harus diperiksa wah itu yang lama harus lewat disitu dan disitu ada ada internal reviewer sama external reviewer wah external reviewer itu konon katanya adalah orang yang dari government organizations di luar university yang harus lihat juga itu tadi itu oke kirim kembalikan lagi perbaiki kirim perbaiki akhirnya saya dengan supervisor saya itu setiap satu kali dua minggu karena memang pertemuan dengan supervisor itu hanya satu kali dua minggu satu jam yang kami rapatkan itu hanya soal etik nah yang saya bilang saya akan rekrut the participant from different ethnic backgrounds ini untuk talkers kalau misalnya ada anaknya atau saudaranya yang SMA kelas 2 sekaliannya promosi orang bugis mandartor raja bisa infokan ke saya atau oh iya saya sedang cari partisipan sementara ini bungeru lagi cari partisipannya jadi saya mencari SMA kelas 2 SMA kelas 2 orang bugis orang bugis makasar makasar mandartor raja dan satu lagi dari suku mana saja dan sekolah di makasar sekarang oke jadi bugis makasar gampang carinya kan tiga ini agak susah nah jadi saya harus begitu pertanyaannya etik yes if if two bugis children give consent oke which one you will be select which one will be selected yes misalnya kalau ada dua orang bugis yang mau yang mana yang kau pilih sampai segitunya dia sangat memperhatikan perasaannya partisipan meskipun kita belum tahu partisipannya memang mau atau tidak ikut terlibat tapi kita harus jawab karena kalau itu kita tidak jawab maka tidak bisa penelitian maka saya bilang I will choose the one who is eager to participate itu tidak diterima itu subjektif itu subjektif kamu harus cari yang objektif ini saya pulang lagi dengan super pastor saya memikirkan apa kira-kira jawabannya kemudian saya harus cari jawaban yang kira-kira bisa objektif saya bilang pertama saya harus memikirkan gender balance kemudian saya pikirkan academic achievement kalau misalnya sudah ada yang nilai-nilainya bagus semua pertama yang bugis dua orang ini nilainya bagus semua sudah ada yang nilainya bagus maka yang nilai rendahnya yang orang bugis tadi saya masukkan itu lebih akademik jadi tidak boleh bilang I will choose the one who is more handsome more beautiful nah dari tahap itu setelah itu baru bisa balik baru etical clear keluar safety clear keluar kemudian saya berapa lama itu prosesnya six months jadi enam bulan in total saya kebingungan menjawab etik dan kalau ditanya sama mahasiswa PhD soal etik itu pasti jawabannya akan mirip dengan saya seterusnya karena sebenarnya hanya foam-foam saja jadi itu memecahkan sebenarnya konsentrasi jadi saat saya menunggu etik saya sebenarnya sedang menyusun chapter 1, 2 sama 3 yang lengkap kemudian belum selesai etik keluar kata supervisor saya skip that one fokus on etik jadi saya kembali ke etik lagi yang lain di skip sampai kemudian saya berangkat ke sini maka chapter 1 dan 2 saya belum beres belum beres cari data dulu cari data dulu nanti baru diselesaikan disana jadi berapa bulan nih rencana untuk di Makassar penelitian saya itu university gave like six months allowance maximum oke enam bulan tapi mungkin saya probably sekitar four to five months oke sebulan empat bulan karena sebulannya begitu saya datang liburan setidak hitung itu memilai penelitian saya start this January oke karena ya di sisi lain sementara liburan ya siswanya tidak ini tidak ada sehingga untuk tapi sudah ada ini sejauh ini sudah ada yang didapat partisipan potensial partisipan i've got like maybe four four of them oke jadi saya harus dapat dua orang satu satu etnik itu harus dua orang ada satu laki-laki satu perempuan oke all together ten berarti all together 10 all together 10 dan saya sudah i've got Makassan children yeah like two of them yes i think for Bugini's it's easy to find because we are everywhere yeah Makassan everywhere i've got the Mandar Torajanis Mandaris wine and Torajanis Torajanis wow so when i got like 10 of them representing their ethnic background the research start wow i will be observing them on their daily english used jadi saya akan ikuti mereka in one full day like four days four school days yes and one day weekend wow saya ikuti dia dari from home to school and from school to home saya nanti jadi paparasi tapi tidak akan ada tidak akan ada foto dan tidak akan ada gambar yang mengidentifikasi partisipannya iya oke itu ethicsnya ya ethically no ethically no betul sekali jadi selama ini sudah masuk tahun ketiga ya itu dari cerita antara pengalaman Bung Heru semasa menghadapi ya seperti dengan supervisornya dan keunikan-keunikan nah sudah masuk di tahun ketiga pernah sih selaku personal nih ada bayangan tuh lagi pernah jenuhnya di titik jenuh merasa atau culture shocknya atau gimana yang dimana culture shock itu harus terjadi to setiap everybody who is arriving in Australia ya pasti in the first three months tiga bulan pertama pasti kita bingung iya tiga bulan pertama saya bilang tadi tidak begitu kita sampai disana tidak akan ada yang guide so you go yourself yes itu kemudian kamu harus berbicara dengan staff di university kemudian harus bicara dengan orang bang orang which is typically in Australian accent yes jauh sangat berbeda and they're gonna say good I might good I might how are you what can I do for you today yes it's typical in Australian next they say I like to have a new bank account say fair income excuse me I need to have a new bank account oh this that's easy go ahead kemudian kita kesana ketemu dengan orang banknya yang pertama yang diminta itu adalah NPWP I wasn't not really familiar with what is called so they call like text card or something they called text file number TFN oh ok you got a TFN I said what's that where are you from jadi mereka sudah karena Commonwealth Bank itu ada di banknya itu ada dalam university jadi mereka familiar dengan international students and they ask you any TFN and then you say I don't have any kemudian dia akan bertanya where are you from kemudian Indonesia oh dia sudah tahu oh di Indonesia itu NPWP namanya jadi mereka sudah 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 common cuman mereka tidak bisa deteksi dari wajah kita kita sebenarnya orang apa karena orang Australia itu kan sebenarnya banyak warna disitu kan ya betul karena rambut kita hitam bisa saja kita Filipins atau sudah orang Australia mungkin ditanya ini TFN kalau bilang tidak dia akan baru bertanya which country are you from Indonesia oh kalau di Indonesia namanya NPWP NPWP kita keluarkan NPWP dibikinkan bank account kemudian ATMnya dikirim ke rumah kita aktifasi lewat handphone handphone wah berarti NPWP sungguh sangat penting penting ya ternyata ya ternyata ya NPWP itu penting NPWP itu penting nah dari situ ini ini pengalaman jenuh itu banyak sekali juga ya yang titik jenuh saya itu adalah Desember pertama saya disana Desember pertama jadi dalam jangka waktu saya enroll officially di Agustus Agustus September Oktober November Desember saya masih hafal bulan-bulan ini disitu super pastor saya begitu Desember awal karena saya baru tahu ternyata University is shutting down during Desember sekitar bulan Desember Universitanya shut down kemudian super pastor saya bilang saya ketemu bawa paper tulisan-tulisan semua coret berbaik lagi dia bilang kamu sepertinya stress dia bisa lihat dari psikologi saya kan sudah jenggot kumis rambut tidak karuan kamu sepertinya harus pulang dulu karena saya juga akan holiday kamu pulang saya pulang titik jenuh disitu karena saya sampai kebingungan sebenarnya saya ini penelitiannya apa judulnya padahal itu masih dua bulan setelah ini ya dua bulan setelah enrollment kemudian saya pulang disini ditanya sama orang penelitiannya sebenarnya apa saya tidak bisa jelaskan karena saya bilang mungkin saja sejarah pendidikan atau apa what saya bukan mahasiswa sejarah cuman yang super peser saya sudah tulis seperti itu saya belum tahu sama sekali dari tulisan-tulisan saya itu seperti saya mempelajari mengeksplore bahwa yang bagus sebenarnya untuk ini yang ini yang menarik tutup jenuh lagi yang lain itu di saat etik itu di etik itu yang terlalu two milestone sebenarnya sebelum konfirmasi dan setelah konfirmasi etik karena kita stress tantangan terberatnya disitu ya karena etik itu sebenarnya hanya mengisi formulir tapi banyak yang banyak dan dia need proper english titik koma semua harus diperbaiki someone ada apostropinya harus betul macam-macam jadi saat saya rapat dengan super peser saya soal etik etik itu yes super peser satu saya talk ya menyusun kalimatnya super peser dua saya type juga saya confirm jadi super peser saya super peser saya yang pertama menyusun kalimatnya menyusun kalimatnya semuanya the participant will be recruited dengan kalimat yang bagus supaya peser dua ketik tanya is that true is that what you want is that what you mean yes oke go ahead kirim ulang kemudian harus diubah lagi nah semua kalimat yang diubah itu harus di highlight jadi biar orang etik tahu ini yang berubah gitu kan jadi warnanya beda jadi dokumen etik saya sebenarnya karena baru saya mau print dan kirim ke dinas terkait disini tadi sebenarnya baru saya hitamkan semua karena bekas-bekasnya itu masih ada masih ada ya warna-warna yang berubah yang berubah semua ya yang habis yang setelah di edit ya wah jadi para talkers ternyata seru sekali ya ada percakapan dan cerita-cerita yang sementara ini Bung Heru masih perlu berjuang berapa tahun lagi kira-kira like two years two years ya sekitar dua tahun lagi itu masih di cover biasiswa ya masih di empat tahun tapi ada penambahan satu tahun ketika ya kalau misalnya ada hal-hal yang di luar prediksi bisa diminta setahun lagi bisa minta setahun lagi di kampus kami itu ada namanya WIFER 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 itu bisa SPP kita ditanggung cuma Stephen tidak jadi universiti bisa lewat rekomendasi supervisor saya bisa bebaskan SPP selama satu tahun tergantung tergantung ya mudah-mudahan cepat ya baik para talkers nah percakapan kita ternyata podcast kita kali ini buat teman-teman semua adalah yang sementara studi master degree yang punya niat atau bercita-cita untuk lanjut nah cerita dari Bung Heru ini ternyata ada banyak yang bisa yang para talkers yang telah dibagikan dan juga akan menjadi acuan-acuan apa sih acuannya tip centric saya tidak ingin mengatakan tip centric karena Bung Heru katakan tidak ada sehingga beda dengan IELTS kalau IELTS itu ya ada tips and triknya pengalaman lah kita bisa belajar dari pengalaman seseorang jadi yang kenapa saya bilang memang cari beasiswa di luar negeri itu tidak ada triknya karena orang punya jalan masing-masing dan itu tidak bisa dirumuskan secara matematis ya betul sekali intinya apply apply yang lulus adalah yang mendaftar ada kemungkinan lulus adalah yang mendaftar sedangkan yang tidak mendaftar saya jamin seratus jadi tidak ada salahnya silahkan daftar setelah itu ikuti alurnya ikuti alurnya ikuti prosedurnya gimana yang jelasnya ada usaha dulu ada usaha dulu jadi tips and trik tipsnya usaha menurut saya tips and trik itu membaca tips and trik yang sekian banyak rumusannya itu hanya menghambat kita karena kalau kita harus lewat guidance itu maka saya kalau harus mengikuti tips and trik harus memahami dulu kemudian saya daftar kenapa tidak daftar saja langsung action ya action dulu karena biasanya para calon aplikant nih calon pelamar kan kita lebih banyak searching dulu tentang beberapa informasi-informasi setelah itu wah tapi ada bagusnya juga ya daftar saja dulu sudah tahu niatnya memang daftar ya daftar saja dulu nanti di belakang baru kita yang jelasnya persyaratannya ada IELTS harus cover IELTS cover leverage itu seperti ini karena memang jalan orang itu beda-beda ya bahkan untuk mencari supervisor pun beda-beda karena tidak ada guidance tersendiri bahwasannya mencari supervisor itu seperti ini di setiap negara dan juga di negara itu pun di dalam beda universitas beda cadence-nya jadi lebih banyak baca konten langsung dari website-nya saja biasanya gitu baik Bung Heru hari ini sangat inspired sekali buat para talkers kita untuk mendengarkan beberapa pengalaman-pengalaman dari Bung Heru yang sampai saat ini masih melakukan penelitian sudah pengambilan sampel ya partisipan jadi buat para talkers yang sekali lagi buat para talkers yang ingin ataukah saat ini Bung Heru sementara mencari mencari partisipan kriterianya adalah kriterianya adalah siswa siswa kelas SMA backgroundnya itu dari orang Bugis Makassar Mandar Toraja Bugis Makassar Mandar Toraja tetapi yang suku lain juga boleh ya suku lain boleh yang sementara domisili di Makassar tetapi menggunakan fasi dengan bahasa lokalnya ya fasi dengan bahasa lokalnya boleh komen di akun youtube Talk Salapang memberikan komentar disitu yang bersedia dan juga buat para talkers yang ingin bertanya ataukah masih ingin bertanya kita bertanya langsung kepada Bung Heru atau kontak langsung kita buka line call ya yang jelasnya pada sesi kita kali ini kita mengupas tuntas seperti apa dan ini bisa juga sebagai para dosen yang sementara lectures yang ingin lanjut yang sebenarnya yang perlu didiskusikan lagi kalau misalnya sangat urgent itu adalah soal ethical clearance ya di ethical clearance bagaimana sih sebenarnya ethic is in research karena kita tidak familiar soal etik yang ada etik disini biasanya hanya yang medical tapi di di luar sempat saya dapat satu mata ya di mata kuliah saya itu penelitian lanjutan tingkat lanjutan dari penelitian tingkat lanjutan itu kita ibu memria sempat memberikan satu materi tentang etika dan dibahaslah semua tentang seperti apa apakah dirimu langsung dari partisipan ke peserta dari satu penelitian pernah tidak consider bahwasannya partisipan ini merasa tidak nyaman nah itu semua masuk pada ethical clearance nah di PIS saya itu disitu ada layanan complain ada layanan complain so when my participant feel uncomfortable with my treatment bisa mereka kontak ke universiti dan saya harus menyimpan satu kontak lokal di bawahnya dimana mereka bisa complain kontak lokal itu adalah orang yang mengerti soal etik di Australia jadi saya harus simpan scholar di Makassar yang alumni Australia disitu jadi kalau partisipannya tidak nyaman dengan saya dia bisa withdraw anytime dan bisa complain keren ya ethical saya suka ini ethical clearance kalau ada diskusi soal ethical clearances since I'm staying here I think it will be available kita bisa bahas juga seperti apa sih ethical clearance especially for when you do your research kenapa sampai harus kenapa sampai harus detail itu dan memakan waktu yang lumayan lama lumayan lama baik Bung Heru terima kasih banyak atas kehadirannya kita sempat curi waktunya Bung Heru karena kemarin saya sudah sempat janjian kita jam 2 ketemu di Unismu kemarin saya sudah infokan tim saya saya sudah whatsapp terus ini besok ada jadwal podcast jam 2 siang ada satu sementara Bung Heru temannya dia ternyata temannya juga misdi misdian baik para talkers sampai disinilah podcast kita yang membahas tentang tidak adanya tips tidak adanya tips tidak adanya tips tentang studi lanjut khususnya di Newcastle University of Newcastle yang saya bilang sorry harus di outline ada limitasinya yang kita bahas ini adalah PhD Study atau mungkin Master of Philosophy yang yang lain yang course dan sebagainya I don't get idea jadi podcast kita kali ini personally experience yang kita mencoba untuk menginformasikan bahwasannya seperti ini bisa jadi nanti teman-teman yang sementara berjuang di Australia atau akan beda tetapi dari cerita inspiratif ini akan memberikan banyak informasi kepada calon pelamar bahwasannya kehidupan di University of Newcastle itu seperti ini tentang seprofesor dan lain-lain one more again if the listeners or the talkers is willing to continue or taking a PhD studies they're coming next year as long as I'm staying there I can help them maybe to find suitable supervisor baik baik kepada talkers satu informasi lagi dari Bung Heru ketika teman-teman talkers yang sementara apply you can directly contact atau komen saja di halaman Youtube kita atau di di Youtube boleh komen di Spotify di halaman Youtube dan fanpage kita di Facebook di TalkSalapan Podcast TalkSalapan dan bisa Bung Heru ketika apply di Newcastle siap membantu membantu dalam memberikan beberapa konsiderasi pertimbangan disini karena biasanya supervisor kita itu when they get a new email ada email baru dari Indonesia biasanya kita ini mahasiswa supervisor studentnya kamu kenal gak orang ini ya betul if you don't know them then they cross it out ada pengalaman beberapa saya harus bilang I've got like two friends coming and I recommend it jadi supervisor saya pernah bilang kalau ada temanmu yang reset fieldnya sesuai dengan please ask them to put your name so we proceed soon wow it seems I'm interested karena sis dia juga akan ke Australia ayol sudah aman wow ya cuman that's a big wow masih dreaming masih dreaming dreaming itu kan awalnya starting by dreaming and then action kan di Newcastle sudah ada di satu ya oke sudah punya teman baik terasa kita sudah bercerita sekitar sejam 20 menit dan terbanyak informasi untuk kita semua baik para talkers tetap update di podcast kita Talk Salapang di akun anchor slash talk 9 angka 9 dan juga di laman Spotify kita ada juga di Youtube kita di Talk Salapang jangan lupa the more you talk jangan lupa share jangan lupa share tetap contribute untuk share karena sebenarnya dari podcast ini kita ber tetap memberikan informasi yang kontributif inspiratif dan juga bermanfaat buat para talkers semua betul sekali di sisi lain juga awalnya tagline kita di 2020 apa misalnya 2020 ya the more you talk the more you inspire the more you listen the more you learn tetapi kata Bunggongso ini terlalu panjang jadi sepertinya kita akan terlalu panjang karena Bunggongso kata ini terlalu banyak demor demornya betul juga ya demor 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 the more you talk the more you inspire ya itu sudah cukup ya ya juga betul oke baik para talkers kita tutup dengan ucapan terima kasih banyak kepada Bung Heru terima kasih banyak baru ketemu lagi ternyata you sudah lama ketua iya ternyata familiar mungkin ngobrol langsung baru sekarang baru sekarang kenal wajah kenal wajah betul karena memang Miss Dian ini dimana-mana juga ketika ditanya ketemu kan saya kenali pas jumpa kenal juga ya saya enggak tahu kenalan saya kenalan dia juga sekarang bahasa dunia tak selebar daun kelor apa kira-kira oh ya itu social practice baik terima kasih terima kasih para talkers kita tutup dengan ucapan thank you very much Bung Heru terima kasih Bung Dian Miss Dian terima kasih kita tutup dengan tagline dulu the more you talk the more you inspire